selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu dengan menyaksikan video ini, panjenengan akan memperoleh pengetahuan untuk meningkatkan aura positif dan kerezekian di rumah yaitu mengenai beberapa tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut primbon jawa ataupun ilmu feng shui panjenengan mungkin bertanya-tanya bagaimana tanaman yang tumbuh di depan rumah bisa mempengaruhi kehidupan dari sang penghuni rumah jawabannya sebenarnya sangat mudah dan bisa diterima logika, panjenengan pasti paham bahwa semua makhluk memiliki aura dan energi yang memancar termasuk juga dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan aura dan energi yang dipancarkan tersebut, terbagi dalam tiga golongan, yaitu yang bersifat positif, netral, dan negatif sehingga jika panjenengan menanam atau meletakkan tumbuhan yang beraura positif di depan rumah maka aura positif tersebut akan bercampur dengan energi alam atau chi dan masuk ke dalam rumah rumah yang demikian tentunya akan membuat penghuninya lebih produktif dan berpikiran positif sehingga dalam menghadapi kehidupan pun, dirinya akan merasa bahwa segalanya telah dimudahkan, termasuk dalam rezeki inilah beberapa tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan juga ilmu Feng Shui dimana pada urutan pertama, adalah tanaman kemangi panjenengan pasti tidak menyangka jika tanaman yang sering dijadikan lalapan ketika sedang makan ini ternyata memiliki aura yang sangat positif dan mendatangkan keberuntungan daun kemangi memiliki aroma yang sangat khas, selain itu jika panjenengan rutin mengkonsumsinya juga akan memberikan segudang manfaat dalam kesehatan, mulai untuk mencegah kanker, melawan penuaan dini, dan masih banyak lainnya aroma dari daun kemangi, akan membantu menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran panjenengan selain itu juga bisa mengurangi rasa cemas yang berlebihan kemangi di kebudayaan tertentu juga sering diikut sertakan dalam berbagai upacara pengusiran roh jahat mereka meyakini bahwa aroma khas dari daun ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat dibenci oleh entitas tersebut tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan Feng Shui yang kedua, adalah pohon salam pohon yang daunnya sering dijadikan bumbu penyedap pada suatu masakan ini, ternyata memiliki kekuatan vibrasi energi yang lumayan besar aura positif yang kuat pada pohon salam ini, akan membuat atmosfer rumah panjenengan menjadi nyaman pohon salam juga akan menarik berbagai keberuntungan yang akan memberikan nasib baik kepada para penghuni rumah orang indian kuno akan menempatkan selembar daun salam di bawah alas tidurnya ketika mereka ingin mendapatkan petunjuk dari para leluhur melalui mimpi daun salam jika panjenengan paham pemanfaatannya, maka bisa meningkatkan kemampuan spiritual tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ketiga, adalah pohon serai tanaman yang kerap menjadi rempah dalam bumbu makanan ini, juga sering dipakai dalam berbagai olahan minuman kesehatan kandungan minyak atsiri di dalam daun serai selain bisa mengurangi peradangan sendi, aromanya juga bisa mengusir nyamuk menanam pohon serai di depan rumah panjenengan, dipercaya akan memberikan efek pemurnian yaitu akan memurnikan semua energi jahat yang hendak masuk ke rumah panjenengan, seperti sihir, teluh, dan guna-guna pohon serai di depan rumah, juga bisa membuka aura rumah yang tertutup sehingga akan bisa membantu melancarkan urusan panjenengan dalam mencari nafkah dan penghidupan tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan Feng Shui yang keempat, adalah pohon ginseng ginseng sudah dikenal semenjak ribuan tahun yang lalu sebagai salah satu tanaman yang memiliki efek samping untuk meningkatkan stamina dan kekuatan manusia menanam pohon ginseng dari jenis apapun di depan rumah, baik di dalam pot atau langsung pada tanah akan membawa dampak yang sangat bagus pada pertumbuhan kehidupan panjenengan bisa pertumbuhan dalam hal karir, usaha, asmara, pendidikan, dan lain sebagainya budaya Tiongkok kuno, mempercayai bahwa tanaman ginseng yang berusia tua merupakan tempat tinggal bagi para makhluk gaib yang dianggap sakral mereka akan melindungi tempat di sekitar pohon ginseng tersebut dari pengaruh energi negatif di mana dalam hal ini adalah rumah panjenengan tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang kelima, adalah bunga anggrek bunga anggrek dalam kebudayaan Yunani, sering dikaitkan dengan kesuburan dan cinta terutama bunga anggrek yang memiliki warna merah muda sehingga jika panjenengan adalah pasangan yang baru menikah maka bisa menempatkan bunga anggrek merah muda di depan rumah hal ini akan mendukung panjenengan dalam usaha untuk memperoleh momongan sedangkan jika panjenengan menginginkan booster dalam memperoleh kekayaan dan kemakmuran maka panjenengan bisa menempatkan bunga anggrek berwarna ungu di depan rumah hal itu akan menarik energi dengan aura kelimpahan tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut kitab Primbon dan ilmu Feng Shui urutan yang ke-6 adalah tanaman Sri Rezeki tanaman dengan lembaran daun yang lebar ini hanya dengan sekilas mendengar namanya saja kita akan segera paham jika tanaman ini memiliki aura yang baik jika ditanam di depan rumah orang Jawa banyak yang mempercayai jika di rumah panjenengan terdapat tanaman ini maka dipercaya panjenengan tidak akan kekurangan beras Sri Rezeki menyimbolkan kelimpahan dalam hal pangan di dalam ilmu Feng Shui juga menyarankan jika panjenengan ingin menarik energi kesuksesan dan keberuntungan maka sebaiknya panjenengan menempatkan tanaman ini di depan rumah panjenengan tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ke-7 adalah pohon giyok atau jade plan pohon ini dinamakan demikian karena melihat dari bentuk daunnya yang mirip dengan kepingan-kepingan koin dan juga giyok berwarna hijau pohon giyok syarat dengan filosofi budaya Cina Pada zaman dinasti Han, orang-orang di Cina banyak yang percaya jika mereka menyimpan uang di bawah pot pohon giyok maka kekayaannya akan awet bahkan akan semakin berkembang dan bertambah banyak di tahun depan Hingga pada saat ini pun masih banyak orang percaya apabila mereka menanam pohon giyok di depan rumah atau tempat usahanya terutama dengan daun yang rimbun dan terawat maka akan bisa mendatangkan energi positif dan kelimpahan dalam hal uang serta materi Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan Feng Shui yang ke-8 adalah lidah mertua Tanaman yang menyerupai ular ini meskipun memiliki duri yang tajam pada ujungnya namun boleh ditempatkan di depan rumah hal tersebut selain karena durinya yang mendonga ke atas dan tidak mengarah ke dalam rumah lidah mertua dipercaya justru dapat memerangi energi negatif yang hendak masuk ke dalam rumah Lidah mertua menurut Feng Shui memiliki elemen kayu berjenis yang dimana sangat bagus sekali untuk menstimulasi aliran energi yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi terutama pada bidang kekayaan dan finansial selain itu menempatkan lidah mertua di depan rumah juga akan membantu mengurangi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan debu dan lain sebagainya tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ke-9 adalah bambu air atau bambu hoki meskipun tanaman bambu akan membawa energi buruk jika ditanam di depan rumah namun tidak dengan bambu air ini hal itu disebabkan karena bambu air bukan berasal dari spesies yang sama dengan bambu pada umumnya bambu air atau bambu hoki ini jika ditempatkan di depan rumah terutama yang dekat dengan pintu masuk maka dipercaya akan mendatangkan banyak kebaikan seperti rezeki, kemakmuran, dan juga paling penting adalah kesehatan untuk mendatangkan energi keberuntungan dan kemakmuran yang maksimal maka panjenengan bisa menanam bambu air atau bambu hoki tersebut dengan jumlah 3, 9, ataupun 12 nah itulah tadi video pembahasan kita mengenai 9 tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut perimbun jawa dan ilmu feng shui admin harapkan video ini bisa memberi manfaat dan wawasan tambahan bagi panjenengan semuanya tidak lupa seperti biasa admin panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga agar apa yang sedang diusahakan dan dikerjakan akan membawa hasil seperti yang diharapkan amin